Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu opi, salam jedor Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia, ingat senapan angin Ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizki Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Edisi spesial mau menjelang Akhir bulan ya teman-teman Kita ada 3 unit Senapan angin, yang ini Kali ini kita akan cuci kudang Alias ya ini nanti harga Promo yang promo Sepromo-promonya, potongan harga Besar-besaran ya teman-teman, jadi ini Ada 3 unit senapan angin Yang limited edition, yang kalau Udah terjual, tidak akan ada Lagi ya teman-teman, nah ini ada 3 unit, ada BSA R10 MK2 Ada juga Bocap Uki Ultimate Full CNC ya teman-teman, Bocap Uki Dan juga ada Unit senapan angin Predator Rinjani Full CNC juga Tapi Rinjani ini Ya satu unit ini saja Yang ready ya Rinjani bokel ya teman-teman Nah ini Rinjani yang pakai Laras pendek Popernya pun Belum poper lipat Oke, seperti itu ya teman-teman Nanti kita jelaskan Sedikit harga Dan juga spek Dari ketiga unit ini Ya teman-teman Jadi disimak nanti Tentang speknya Dan juga tentang harganya Ini edisi Cuci kudang Menjelang akhir bulan Ini memang stok lama ya teman-teman Yang dulu sempat viral ya teman-teman Sekarang ya udah Ya udah menghilang viralnya ya teman-teman Ya ini jadi ada dulu BSA R10 Ada juga Bocap Uki Yang pertama kali Full CNC di sini Dan juga Maked Dural seri 7 Ya Bocap Uki ini Dan juga ada Bocap Predator Rinjani Oke Mantap seperti itu Nanti lanjut Tentang harganya Ini harganya mulai 3 jutaan Ya teman-teman Jadi Buat kalian Yang punya dana 3 jutaan Nah ini ada 3 unit Yang limited edition Jadi Tidak akan ada Ready lagi Kalau udah habis barangnya Oke Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Langsung saja Kita lanjut Bahasa taspeknya Dan jangan lupa ya teman-teman Di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Tampilkan komen terbaikmu Besok Insya Allah Ada undian giveaway Kita undi Bocap FX Ya teman-teman Nanti pokoknya Siapa yang dapat Langsung hubungi saya Ya Mantap sekali Jangan lupa Di komen sebanyak-banyaknya Tampilkan komen terbaikmu Mantap Terima kasih Langsung saja Kita simak videonya berikut ini Check it out Oke teman-teman Kita bahas yang pertama dulu Yaitu adalah Bocap BSAR 10MK2 Nah ini Produk dari SC Sang Juara Ya teman-teman Nah ini Dulu sempat viral Paling laris banget juga Ini BSAR 10 Nah ini tinggal Satu unit saja Siapa cepat Dia yang dapat Ini Untuk larasnya teman-teman Dia menggunakan Laras SC Alias laras Sang Juara Jadi Pokoknya yang pernah pakai Laras SC Jangan diragukan kembali Ya teman-teman Ini mantap sekali Larasnya menggunakan Laras SC Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jara ideal bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Bahan larasnya Menggunakan bahan baja Pakai OD13 Alur 12 Ya teman-teman Kalibernya Menggunakan Kaliber 4,5 mm Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah kaliber 4,5 mm 4,5 mm Ternyata saja Kalau ada buruan besar Ya teman-teman Tinggal tambahkan powernya Kalian jangan diragukan kembali Ini pelurunya juga Cocoknya menggunakan Kalau tidak salah ya Hercules juga ya teman-teman Jadi mantap sekali Daya robekannya pun besar Apalagi tambah power Nah kena area fatal Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Nah kalau ada babi atau apa Ditembakkan Usahakan kena area fatalnya Biar bisa langsung tumbang Ya teman-teman Nah ini Untuk larasnya Biasanya Kita rawat Ya memang Barang lama ini Kita rawat Ya memang Dikasih oli Atau minyak goreng Ya teman-teman Dari depan Kalau sudah sampai belakang Terus ditembakkan Kalau ada kotoran di dalam Itu biar bisa keluar Larasnya Biar akurasinya Membaik kembali Seperti itu ya teman-teman Nah untuk Perawatan kedua Kalau kalian Sudah cocoknya pakai Hercules Ya pakai Hercules terus Jangan dibontak-ganti Pakai peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Jadi Kalau sudah cocoknya Satu peluru Jangan dibontak-ganti Nanti Kalau cocok Tidak apa-apa Kalau tidak cocok Nanti bisa merusak Alur kalian Ya teman-teman Jadi Larasnya jadi rusak Tidak bisa dipakai lagi Seperti itu Nah ini Untuk keluar larasnya Pun juga sudah dilindungi Dengan serobong Serobong pakai OD19 Ini mantap sekali Nah untuk tabungnya Teman-teman Ini belum menggunakan Tabung jenong Masih tabung rata Seperti ini ya teman-teman Nah yang menggunakan tabung 500 cc Kapasitas sama nanginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Memang kelihatan panjang ya teman-teman Nah ini Dulu sebelum ada yang jenong Nah ini yang tabung rata ya Teman-teman Depannya rata Tidak jenong ya Mantap sekali Jadi ini Menggunakan tabung bucap Tabung 500 cc Kapasitas sama nanginnya Ada di 2700-2800 PSI Kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman Mantap sekali ya Untuk paling irit Ya buat jarak 10-15 meteran saja Seperti itu ya teman-teman Mantap banget Ini tabungnya juga Banyak dari Dural Mantap banget ya teman-teman Untuk peralatan tabung Kalian habis menembak Disisakan Lebih amannya Ada di 1500 PSI Disimpan sampai Sampai berminggu-minggu Sampai berbulan-bulan Disimpan di angin 1500 Nah itu Lebih amannya Kalau sampai Disimpan Angin di 2000 Lebih Nah takutnya Ada terjadi kebocoran Di sealnya Soalnya Kalau banyak Tekanan angin Sering tidak dipakai Nah seal yang ada di dalam Biasanya Akan terjadi Robekan Makanya lebih amannya Ada di 1500 Ya teman-teman Seperti itu Dan Waktu ngisinya Juga diamannya saja 2700 2800 PSI Ya teman-teman Biar seal yang ada di dalam Pun juga Biar awet Tahan lama Oke Seperti itu Ya teman-teman Nah ini Kalau mau lihat Tekanan anginnya Masih berapa Nah ini ada di Kiri Di sebelah chambernya Nah manometernya Ya teman-teman Untuk pengisian anginnya Ada di sebelah bawah Nah ini Menggunakan Kupler 1 TSM Nanti ada tambahan Kuplernya Ya teman-teman Nah ini Yang model dulu Kupler 1 TS Oke Mantap sekali Untuk chambernya Teman-teman Ini menggunakan Chamber monolite Dari bandural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya Masih dalaman baja Ya teman-teman Mantap sekali Untuk tarikannya Ini menggunakan Tarikan Grendel Kayak grendel Seperti ini Ya teman-teman Ciri khas dari BSA R10 Ya teman-teman Nah ini bisa pakai Magajin Dan juga bisa pakai Single suit Untuk cancel kokangnya Ini menggunakan Cancel kokang lipat Mantap sekali Ya teman-teman Nah ini cancel kokangnya Menggunakan cancel kokang lipat Untuk triggernya Menggunakan trigger match Sudah ada Safety triggernya juga Di sebelah chamber Ya teman-teman Kalau diputer ke belakang Dia otomatis kunci Kalau di Kedepankan Dia normal lagi Setelan power pun juga ada Nah ini setelan powernya Ada di belakang sini Oke Mantap sekali Nah ini Untuk popernya Bahannya ini Kalau gak salah Ya dari kayu Apa ya ini Nah ini Kayu mangga hutan dulu Ya teman-teman Mantap banget Ini memang Warnanya tinggal ini Tinggal satu unit ini saja Makanya kita buat cuci gudang Siapa cepat Dia yang dapat Oke Untuk harganya teman-teman Untuk harganya Ini dulu harganya itu Sekitar 4 jutaan Teman-teman Sekarang Langsung kita buat Promo cuci gudang ini Harganya turun Menjadi 3 juta 3 juta 300 ribu rupiah saja Kalau udah dapat bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Magazin Perdam Sama STKS Dan tentunya Udah free Ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman Harganya cukup 3 juta 300 ribu rupiah saja Mantap Oke Seperti itu Kita lanjut ke unit Yang selanjutnya Oke Teman-teman Selanjutnya Ini adalah Unit senapan angin Bocap Uki Mantap banget Ini dulu sempat viral Soalnya Ada yang pakai Buat lomba Dapat KLX Nah ini unitnya Teman-teman Bocap Uki Ini full CNC Teman-teman Nah Yang pertama kali Menerbitkan Ada yang pakai Dural seri 7 Nah ini Pembuatannya Bocap Uki Ya teman-teman Full CNC Mantap sekali Nah ini Stoknya tinggal Satu unit saja Siapa cepat Dia yang dapat Pokoknya Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah ini Untuk Larasnya Dia menggunakan Laras Uki Super Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jara ideal Bisa 60 meter Lebih Tergantung Skill Anda semuanya Ya teman-teman Nah ini Larasnya Panjang laras Kurang lebih 60 cm Banyak dari Ban baja Pakai OD13 Alur 12 Dan juga Kalibernya Menggunakan Kaliber 4,5 mm Untuk peluru yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Jadi Ini cocok sekali Buat big game Buat small game Pun juga cocok Sekali ya Buat long range Ini sangat Sangat Oke Sekali Rekomendasi Banget Ini buat long range Buat jarak jauh Ya teman-teman Mantap sekali Pokoknya Oke Nah ini Untuk laras Ya Kalau sudah cocok Pake Hercules Hercules terus Jangan digunakan Ganti Pake peluru Peluru Lainnya Ya teman-teman Nah ini Stok tinggal Satu unit saja Pokoknya Siapa cepat Dia yang dapat Spek istimewa Ini pokoknya Teman-teman Bocap Uki Ultimate ini Oke Mantap sekali Nah Untuk tabungnya Teman-teman Untuk tabungnya Ini juga menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas aman Anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Mantap sekali Untuk tabungnya Kita isi Di amannya 2700-2800 PSI Biar seal yang ada di dalam Biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Ini tabungnya juga Bahaya dari dural Ini OD-nya Pake OD 60 Mantap banget Untuk pengisian nanginya Ada di sebelah kanan sini Ya teman-teman Dia sudah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja Ke selampung Banyak Untuk manometer pun Juga sudah ada Manometer di antara Sambungan chamber Dan juga Sambungan tabung Nah ini mantap sekali Manometer pun Juga sudah ada Nah untuk chambernya Teman-teman Untuk chambernya Dia menggunakan Chamber monolet Dari band dural seri 7 Pembuatan sudah full CNC Dalamannya pun Juga sudah menggunakan Dalaman stainless Mantap sekali ya teman-teman Nah ini mantap banget Sudah full CNC Pake dural seri 7 Nah ini ketebalannya pun Juga mantap sekali Dulu ada jual yang Pake chambernya saja Nah sekarang Sudah tidak ada Ya teman-teman Soalnya yang buat Sekarang ya Sudah hilang Dia sudah menghilang Ya teman-teman Makanya tidak diteruskan Yang untuk pembuatan Bocap Uki ini Seperti itu Ya teman-teman Ada Ya ada Suatu pekerjaan Ya ada Tidak baiknya Ya teman-teman Dia menghilang Tanpa kabar Nah ini tinggal Satu unit ini saja Siapa cepat Dia yang dapat pokoknya Nah untuk tarikannya Dia menggunakan Tarikan seat lever Mantap sekali Nah ini sudah kelihatan Stand listnya Ya teman-teman Mantap banget Untuk unit ini pun Juga bisa pake Makajin Dan juga bisa pake Single suit Setelan powernya Ada di belakang sini Nah ini Banyak juga dari Setan list Mantap sekali ya teman-teman Jadi tinggal diputer-puter saja Kalau pengen powernya Keras diputer saja Ke sebelah kanan Kalau pengen agak irit Diputer saja Ke sebelah kiri Oke mantap sekali ya teman-teman Untuk cancel kokang Ini juga bisa Diletakkan di sebelah kanan Bisa juga diletakkan Di sebelah kiri Safety triggernya Ada di chamber ya teman-teman Kalau dorong ke belakang Dia otomatik sunci Kalau ke depan Dia normal lagi Mantap sekali Untuk Triggernya pun Juga sudah menggunakan Trigger match Untuk powernya Ini banyak dari Kayu mahoni ya teman-teman Mantap sekali Sudah ada setelan pipinya juga Mantap banget Memang warnanya Coklat klasik Seperti ini ya teman-teman Chambernya warna kuning Jadi tinggal 1 unit saja Pokoknya siapa cepat Dia yang dapat Oke Untuk harganya teman-teman Untuk harganya Ini dulu juga harganya 4 jutaan 4.500.000 ya teman-teman Dulu full CNC Pokoknya bocap Yang dulu full CNC Harganya memang lumayan Mahal banget ya teman-teman 4.500.000 Sekarang 4.500.000 Kalian sudah dapat Full CNC yang predator Nah untuk unit ini Bocap Uki ini Sekarang langsung kita buat Promo cuci gudang ya teman-teman Harganya cukup menjadi 3.500.000 rupiah saja Kalian sudah dapat bonus tas Tali sandang Gantungan peluru Peluru tes Maganjin Perdam Sama STKS Dan tentunya sudah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman 3 wilayah tersebut Nanti kalian dapat Subsidi Untuk ongkirnya Mantap itu dia Sedikit cepek Dan juga harga Dari unit senapan angin Bocap Uki ini Langsung lanjut Kita ke unit yang terakhir Oke teman-teman Selanjutnya ini ada Unit senapan angin Bocap Predator Rinjeni Bokel Ya teman-teman Nah ini Rinjeni Yang model dulu Yang bokel Pakai laras pendek Ini tenas saja Juga sudah full CNC Ya teman-teman Mantap sekali Nah ini untuk larasnya Juga menggunakan laras Yang kayak Bocap Predator Rinjeni Yang sekarang Laras pilihan CVS odor Panjang laras ini Kurang lebih Yang 45 cm Ya teman-teman Nah untuk jarak ideal Ya buat 40 meteran Ya teman-teman Mantap banget Untuk pelurunya Ini cocoknya juga Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Mantap sekali ya teman-teman Nah ini Untuk larasnya Menggunakan laras Bahannya dari Bahan baja Pakai odi 13 Alur 12 Dan kalibernya Menggunakan kaliber 4,5 mm Pokoknya disini Gak ada yang lebih Dari 4,5 mm Seperti itu ya teman-teman Ini Buat bikin ini Sangat cocok sekali Soalnya powernya juga Penggunaan powernya Sangat-sangat Oke banget Ya teman-teman Nah untuk tabungnya Ini menggunakan Tabung Bocap Tabung 450 cc Ini kayaknya Ya teman-teman Nah coba saya Lihat dulu Ya benar Tabung 450 cc Ini ya Untuk kapasitas Samananginya Ini ada di 2700-2800 PSI Ya memang Tabungnya Tidak jenong Tabung rata Ya teman-teman Nah ini Model Rinjeni Yang dulu Banget ya teman-teman Nah ini Hanya satu unit ini Siapa cepat Dia yang dapat Pokoknya Ini juga Tabungnya Menggunakan bahannya Dari bahan Dural juga Mantep banget Untuk pengisian anginnya Ini udah menggunakan Mini koplar Jadi tinggal colokkan Saja ke selam pompanya Untuk manometer Ada di antara Sambungan chamber Dan juga Sambungan tabungnya Ini Nah ini Manometernya Ada disini ya teman-teman Nah untuk Chambernya Ini juga udah menggunakan Chamber monolat Dari bandural seri 7 Pembuatan udah full sensi Dalemannya udah pake Daleman Stainless Ya teman-teman Mantep banget Ini Ini dalemannya Udah pake daleman Stainless Tarikannya udah menggunakan Tarikan seat lever Ini juga bisa pake Magajin Dan juga bisa pake Single suit Safety trigger Ada di Chambernya ini ya teman-teman Kalau didorong ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Mantep banget Yang sekarang Rinja ini pake poper lipat Ini belum poper lipat Ya teman-teman Nah ini masih Menggunakan poper GTR Yang biasa Bisa maju dan mundur Dan juga setelan powernya Ada di luar Ya teman-teman Kalau pengen nambah power Diputer saja Kesebelah kanan Kalau pengen naga irit Diputer saja Kesebelah kiri Mantep banget ya teman-teman Ini Tanah saja Udah full CNC Ya Mantep banget Ini kelihatan Ada extension valve-nya Udah pake stainless Hammer-nya pun Juga udah menggunakan Stainless Ya teman-teman Ini pair-nya Belum pair Mijumi Ya Masih pair standar Tapi juga Keras sekali Untuk powernya Ya teman-teman Mantep banget Ini dia penampakan Rinja ini Yang kita buat Cuci kudang Hanya tinggal Satu unit ini saja Siapa cepat Dia yang dapat pokoknya Ya teman-teman Untuk rail telescope-nya Di atas ini Menggunakan rail telescope Rail 11 Yang bawah pun juga Udah menggunakan Rail telescope yang 11 Yang pake pikat ini Ini bocak puki Pake pikat ini Tadi ya teman-teman Sorry belum saya jelaskan Nah ini Railnya pake pikat ini Kalau yang BSA R10 Ini menggunakan Rail 11 juga Oke Mantep banget Untuk Rinjani yang bokel ini Langsung kita buat Promo Cuci kudang Kali ini Harganya cukup 3.900.000 rupiah saja Kalian udah dapet bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Pagajin Perdam Sama STKS Dan juga tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Harganya cukup 3.900.000 rupiah saja Mantep sekali Ya teman-teman Nah ini Stock limited edition Pokoknya siapa cepat Dia yang dapat Soalnya kalau Udah bis unitnya ini Tidak akan ada lagi Tenang saja Nanti ada garansinya juga Saya jelaskan Garansinya ada Di chat saya nanti Kalau yang pengen beli Nanti saya jelaskan Tentang Garansi Dan juga harganya Oke Mantep seperti itu Terima kasih Itu dia Sedikit penjelasan Dari unit senapan Angin Bocah Predator Rinjani Bogel ini Oke Teman-teman Itu dia Sedikit penjelasan Dari ketiga unit ini tadi Pokoknya siapa Yang minat Ini yang minat BSR10 Juga ada Bocah Puki Bocah Perinjani Juga ada Oke Mantap sekali Seperti itu Sedikit penjelasan Harga dan juga Spek dari ketiga unit ini Oke Mantap sekali Saatnya Kita akhiri dulu Perjumpaan kita di video kali ini Jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular Salam satu obis Salam judar Dari CVS Odor Toko senapan yang terbesar Kedua di Indonesia Ngeser dan penangin Ingat CVS Odor Cukup Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax